Halo guys, selamat datang di channel gue, Chris Lugit dari channel GASL. Sekarang teman-teman dari Badi juga merekomendasikan untuk mendengar lagu From Me ini. Katanya lagunya sedikit nge-bannel juga nih guys. Jadi aku penasaran nih guys, ini ada dua versi, ada yang sering-seringan, ada yang akustikan dia. Dan sweet-sweet banget lagunya dari G-Friend nih guys ya. Oke, ini G-Friend yang From Me. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Oke, teman-teman dari Badi juga udah ngirim, itu yang versi color-coded guys ya. Jadi kita langsung liat kayaknya tanpa basa-basi G-Friend From Me. Oke, kita cari tau nih guys, ini aransemennya seperti apa, instrumennya masing-masing seperti apa. Kita langsung terserah guys. Cepelok! Oh, kan gitarnya. Gila, take gitarnya ini well-produced banget guys ya. Maksudnya ini take kiri-kanan akustik, disitu ada selo tipis, sama piano yang ada piano string and string gitu guys. Jadi ada padnya dikit, blend. Nice! Scene B. Nice! Asik! Ini vokalnya guys, mereka pede nih guys ya. Seperti gue bilang di reku-reku sebelumnya juga nih guys. Kalau vokal udah kering, itu biasanya si sound engineer atau produsernya, music produsernya itu pede dengan kualitas vokal guys. Ini vokal udah kering-kualitas vokal. Oh, double. Take double herein. Blend tipis. Oke. Oh, harmoni manis banget. Oh. Pakai clap-nya. Oh, minor kesini. Oke. Mix, apa, mixture chord, apa chord ya guys ya. Unha. Oh, nice! Ini kayak, kalian pernah tau lagunya M2M ga sih guys? Itu kayak 90's, awal 2000 gitu. Lagunya hampir kayak gitu ya, M2M guys ya. Oh, nice produce. Dan pengisian-pengisian backing vokal itu sedikit-sedikit rada ke country-countryan sama kayak folk gitu guys ya. Vibe-nya. Oh, manis banget backing vokalnya. Komposisi bagus guys. Eh, sini manis banget ya. Tau ada RPG. Pleng-pleng-pleng-pleng. Kayak shimmer-shimmer. Pleng-pleng-pleng. Enak banget guys. Ada distorsi ya. Keren spokes gue. Oh, pas di bagian sound, coba ini kayak musiknya lebih sedikit diagresifin guys ya. Pleng-pleng-pleng. Pleng-pleng-pleng. Teng, 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 teng. Oh, nice. Oh, bassnya nge-glide gitu ya. Boom. Hmm. Gila gue denger G-Friend jadi makin ini guys ya. Lagunya tuh kayak lagu-lagu cewe manis, manja gitu guys ya. Jadi, komposnya musiknya juga yang cocok banget ke suara-suara mereka ya. Jadi, denger tuh bener-bener gue bisa enjoy banget guys. Oh, nice. Om G. Aduh manis banget. Take Noble. Ada yang ngambil harmony bawa tadi tuh ya. Oh. Lihat high-hatnya guys. Pergerakan high-hatnya di sini guys. Maaf guys. Oh, nice banget. Wow. Ini juga rada pecah ya kualitasnya guys ya. Jadi high frequency-nya ada artifact. Soalnya kan kalau platform YouTube tuh ada hitungannya guys ya buat loudness levelnya itu biasanya kalau YouTube tuh kalau nggak salah 14 LUFS kalau nggak salah guys ya. Jadi rada kekompres nih guys. Wow. Nice. Eh manis gitu guys ya. Terus mereka nge-take-nya tuh seolah-olah lagu ini kayak sedih banget nih guys. Itu gue nggak tau nih ya, gue nggak bisa bahasa Korea. Tapi bahasa Inggrisnya memang gue dari tadi, gue nggak peduli sama ini nggak terlalu peduli ke liriknya guys ya. Gue masih lebih ke instrumennya guys sama vokalnya guys. Maaf guys. Uh. Uh, bassnya. Oh, nice. Lihat nggak guys? Suasanya di sini berubah guys. Jadi kayak gimana gitu? Lebih kayak brighten up gitu loh guys di sini. Ini pas di scene B. So Won. Oh, nice. Double. Ini sambil tinggi ya. Uh. Ini juga snare-nya guys kan stuck gitu guys ya. Cuma ada di belakangnya dikasih apa, sebelumnya dikasih reverb. Stuck, stuck gitu. Itu enak banget guys. Memakin reverb juga bagus sih. Di drum. Gila nih omji suaranya lompat-lompat nagih juga kayak gimana gitu. Manis-manis gimana gitu. Oh, nice. Nice. Uh. Triplet tadi dikit. Oh, scene B. Malis banget lagu. Tuh jembatannya gue suka deh. Mau masuk kayak hello-hello ini. Oh, hello. Oh, flow. Gitar-nya cenderung rada ke country lho guys. Sound-soundnya guys. Tau gak sih sound-sound film Cowboy guys. Yang pake slapback delay cuman blendnya tipis. Nah, ini kayak gini-gini. Hahaha. Oh, nice. Ada blencoro sedikit deh. Abisnya feedback guys. Eh, feedback fade out. Oke, ini sisanya kayaknya. Oke, siap. Ini, kalo ngebahas jifat nih guys. Ini musiknya lumayan kaya guys ya. Tapi mereka punya karakter yang bikin kuat tuh dari vokal-vokal mereka sebenernya. Kalo musiknya mau diapain aja. Yang pasti juga tuh vokal. Sama music produsernya guys. Itu dia. Tau nih guys, karavan vokalnya kayak gini. Jadi dibuat lagu yang seperti. Makin sweet nilai lagu guys. Oke guys, gue tunggu lagi request kalian di link-link di bawah guys. Gue tunggu. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa untuk pencet tombol subrek guys. Please sign out. Bye bye.